Intro Nama saya Dilsi Naumeka Putri Sirait, NIM 180305043 dari grup 1 PAS 1 kelas ITPA 2018 Saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan yang akan kami lakukan Dengan judul Teknologi Pengawetan Bahan Pangan dengan Penggulaan pada Buah Nanas Ada pun prinsip percobaan pengawetan bahan pangan kali ini Ialah berupa metode penggulaan dengan menggunakan bahan pengawet dasar berupa gula Gula dapat dijadikan sebagai bahan pengawet bagi bahan makanan Dikarenakan apabila gula ditambahkan dalam konsentrasi yang tinggi pada bahan pangan Misalnya di atas konsentrasi 40% dapat menjadikan bahan pangan tersebut mengeluarkan air dari dalam jaringannya Sehingga menjadikan kadar air bahan pangan berkurang Yang otomatis akan mengakibatkan activity of water atau AW bahan pangan tersebut juga berkurang Berkurangnya kadar AW pada bahan pangan menjadikan bahan pangan tersebut tidak dapat ditumbuhi oleh mikroba Karena kondisi air yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut tidak cukup untuk tumbuh Gula dalam konsentrasi tinggi yang ditambahkan ke dalam bahan pangan akan menyebabkan terjadinya pergerakan air dari bahan pangan untuk pindah keluar ke lingkungannya Di mana terdapat gula dengan konsentrasi yang tinggi Sehingga terjadi perpindahan pelarut berupa air dari jaringan bahan pangan keluar ke lingkungannya berupa larutan gural tersebut Sehingga kandungan air di dalam bahan pangan berkurang Kondisi tidak dapat bertumbuh dan berkembangnya mikroba pembusuk Akibat berkurangnya AW dari bahan pangan ini lah yang disebabkan oleh penggulaan Di mana efek ini dinamakan sebagai bakteriostatis Ada pun percobaan penggulaan pada buah nanas yang telah kami lakukan melalui proses seperti Pembersihan buah nanas, pemotongan buah nanas, perendaman di larutan garam untuk mengurangi kadar getah buah nanas Perendaman di larutan kapur siri untuk menjaga tekstur dan kekenyalan buah nanas Kemudian perendaman di dalam air panas untuk mensterilkan buah nanas itu Sebelum dimasak ke dalam larutan gula yang telah dimasak sebelumnya dan didinginkan Manisan basa ini kemudian disimpan di lemari pendingin atau kulkas selama 3 hari Kemudian diamati karakteristiknya secara visual dan organoleptik dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur Manisan basa buah nanas ini kemudian dikeringkan dan dilumuri lagi dengan gula pasir Serta disimpan lagi selama 7 hari untuk kemudian diamati hal yang sama Yakni dari karakteristik visual dan organoleptik dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur Saya Dede Milita NIM 1803-0541 dari G1 Pasar Tujuan dari Pratikum Teknologi Pengawetan Bahan Pangan dengan Penggulaan Untuk memperpanjang daya tahan dan masa simpan bahan pangan Nama saya Sonia Krisin Saragi NIM 1803-05-040 Selama pertama, dikupas nanas dan cuci bersih Terima kasih telah menonton! Langkah kedua, dipotong nanas kecil-kecil Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!